. Turnamen bola voli Kapolri Cup 2024, saat ini telah resmi memasuki babak delapan besar. Namun terkini, secara mengejutkan, nama Yola Yuliana, tiba-tiba telah terdaftar di barisan skuad Voli Putri Polda Jawa Timur. Tak hanya namanya saja yang telah terdaftar, namun, Yola Yuliana juga sudah menjalani latihan bersama tim Voli Putri Polda Jawa Timur. Hal itu diketahui dari unggahan terbaru akun Instagram pribadi bola Voli Jatim, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 kemarin. Selamat bergabung bersama Jawa Timur, Kak Yola Yuliana 1515, tulis akun Instagram bola Voli Jatim. Dalam video unggahan tersebut, juga nampak mantan kapten tim elektrik PLN pada Proliga 2024 itu, sudah mengenakan jersi tim Voli Putri Jatim, saat melakukan latihan bersama rekan-rekannya. Kehadiran bintang Proliga 2024 itu pun sontak membuat geger netizen, dan para Voli Mania Indonesia, pasalnya, seperti yang kita ketahui, Yola Yuliana, sebelumnya berada di negeri Sakura, usai resmi bergabung dengan tim Voli Tokyo Sundeams, untuk musim 2024-2025. Dengan bergabungnya Yola Yuliana sebagai pemain senior bersama Jatim, di babak delapan besar kejuaraan Kapolri Cup 2024, diharapkan, akan menjadi ujung tombak bagi tim yang saat ini juga diperkuat para pemain langganan Proliga dan tim Nas. Ikuti terus kabar selanjutnya, ayo dukung tim favorit kalian juara dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!